Warga desa Nampudadi, Kecamatan Pertanahan melakukan kirab sedekah bumi selasa 2 Agustus 2022. Kirab ini diadakan pada acara Tasyakuran dan uri-uri peninggalan sejarah berupa perbaikan atap Lawangkori, peninggalan dari Amangkulat I dalam rangka peringati Tahun Baru Islam 1 Muharram. Kirab membawa ageman bahcublek yaitu pakaian sosok yang dipercaya sebagai penunggu Lawangkori. Selain itu, arak-arakan juga membawa tumpeng, gunungan hasil bumi, serta dimeriahkan kesenian yang ada di desa Nampudadi. Kami punya niat, kita mengeluarkan, mengiring ataupun mengarah apa yang ada di Nampudadi dengan harapan dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa mudah-mudahan pada tahun yang sudah baik ini, yang sudah diberi segi Allah bisa dikatakan limpah, nanti tahun ke depan warga Nampudadi, warga desa Nampudadi ini bisa dilimpah ruahkan lagi, baik dari segi ekonomi, segi budaya, segi apa saja yang istilahnya bisa membangun posisinya di desa Nampudadi. Satu hari sebelum kirab, dalam rangka tasyakuran perbaikan atap Lawangkori peninggalan dari Amangkurat I, dilakukan penggantian atap situs Lawangkori dengan menggunakan alang-alang. Caranya dulu adalah zaman kerjaan turun-turun, adalah ini tempat peristirahatan Amangkurat I, menyerahkan makhkotanya kepada Amangkurat II, itu di, ini namanya dulu pendokong, ini namanya, pintu ini namanya Lawangkori, Lawang itu juga kori, kori juga lawang, yang artinya kalau bahasa Jawa itu, kelawang itu artinya filosofinya langsung nyawak, kori itu filosofinya, bahasa Jawa itu, nekono sing teko di Semahuri. Kalau sejarahnya ini memang belum ada yang tahu, hanya saya memambil informasi dari kesemuan yang lebih dulu, ini istilahnya tiban, jadi tahu-tahu sudah ada di desa Nampudadi. Dari Petanahan Tim Liputan, Rati TV memberitakan. Dari Petanahan Tim Liputan, Rati TV,